10 hektare lahan di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau habis dilahap api. Api diduga berasal dari pembukaan lahan melalui proses pembakaran. Akibat peristiwa ini, kota Pekanbaru diselimuti asap namun masih dalam batas normal. Tapi kan rata-rata tanah itu sudah dikerjakan sama masyarakat. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Siak dan Bengkalis hingga Sabtu Siang masih berlangsung. Kondisi ini dikhawatirkan memperparah level kabut asap di kota Pekanbaru. Berdasarkan pantauan satelit, di wilayah Sumatera terdapat 27 titik api. 16 di antaranya berada di Provinsi Riau. Kawasan hutan lain yang terbakar antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Jambi. Pagi hari dan malam hari terutama. Ketika arah angin tidak terlalu, ketika kecepatan angin tidak terlalu besar. Untuk arah angin sendiri seperti apa? Kalau sekarang di wilayah Riau, arah angin itu umumnya dari timur laut hingga barat laut. Kalau untuk wilayah Riau, dari utara hingga selatan. Dari riau bagian utara ke riau bagian selatan. Warga di wilayah Kampar menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api. Selain mengganggu aktivitas warga, kebakaran hutan dan lahan juga dapat mengotori udara negara tetangga. Oki Sulistio melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!